Intro Egi Kian Tenggelam Lihatlah saat Egi Mawana Kian tersisikan di Lesia Gedengs Egi Maulana Fikri Kian tersisi di Lesia Gedengs setelah tak dilibatkan dalam laga kontras Lex Roklau Waktu Egi Maulana Fikri tampak sudah habis di Lesia Gedengs Penyerang asal Indonesia itu menghilang dari skuad Lesia Gedeng saat melawat ke Lex Roklau Egi Maulana Fikri pun melanjutkan trem buruk Yang nita mencatatkan menit tampil bagi Lesia Gedeng sejak November 2020 Laga terakhir Egi bareng Lesia Gedengs terjadi pada 23 November 2020 Mengenai nasib Egi yang tadi bawa dalam rompongan ke Roklau Manajemen Lesia Gedengs telah memberi perjelasan Karena cedera ringan Egi tak bisa bersaing saat menentukan skuad untuk perjalanan ke Roklau Tulis Lesia Gedengs Bagaimanapun cedera ringan tersebut Kian menyulitkan Egi dalam merebut tempat utama di klubnya Egi berada dalam posisi genting Sebab kontraknya akan habis pada akhir musim Terlebih pelatih Piotr Stokovic menyeratkan kepuasan pada skuad yang dimainkannya saat ini Bila Egi tak kunjung menemukan performa di Lesia Gedengs Bukan tak mungkin pihak klub memutuskan tak memperpanjang kontraknya Egi Maulana Fikri pun telah menyatakan ingin tetap bermain di Eropa Seandainya dilepas Lesia Gedengs Jadi menurut kalian, jika Egi didepak dari Lesia Gedengs Dia cocok bermain di Liga Mana nih Gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu